Oke, ketemu lagi guys di Norlen. Kita akan lanjutin ya. Dan tadi gue udah coba mainin ya, sampai hari ke-24. Kalian lihat perkembangannya tuh. Jadi gue udah lanjutin ya produksi senjata kita guys. Kalian perhatikan di sebelah kiri, udah lumayan banget tuh. Ada 34 pedang, armornya udah bervariasi ya. Kita udah punya 2 yang heavy. Kemudian cancellerinya udah gue bangun guys. Dan ini gak perlu kertas. Kenapa gak perlu? Karena aku punya 1 orang yang skillnya udah level 15. Ketika dia di-assign ke canceller guys, dia gak perlu kertas. Makanya worth it banget gue bangun canceller. Tapi jangan senang dulu guys. Ada hal yang lebih penting. Kalian lihat, no. Unholy hordnya udah di depan mata temen-temen. Kira-kira guys, kita bisa survive gak nih ya? Harusnya ya setelah ini dia nyerang kita nih guys. Kalian lihat nih, ini udah hancur. Dia ngelewatin ini loh. Gue gak tau ya, kenapa ini dilewatin sama dia. Atau teorinya kemarin itu bener ya? Karena ini kan berbatasan nih guys. Nih, ini batasnya sama ini. Makanya dia bisa nyerang langsung kesini. Kemudian untuk jumlahnya temen-temen, itu 50. Setelah gue perhatikan ya, ketika dia nyerang desa-desa lain guys, itu jumlahnya makin nambah. Pertama disini ya, disini itu cuma 30. Kemudian dia kesini itu 40. Dan akhirnya kesini jadi 50 guys. Artinya, aku harus segera nyiapin pasukan ya. Minimal 50 lah ya. Minimal 50. Makanya disini, kalau kalian lihat. Nih, sudah 42 guys. Tapi ya, pajaknya hampir 1000 loh. Gimana coba? Cara bayar pajak 1000 per hari? Gak bakal bisa guys. Jadi, kayaknya aku untuk sementara gak bisa trading dulu. Tapi gak apa-apa guys. Demi survival ya. Gue akan gunakan segala cara. Termasuk kita ngutang dulu nih. Kayaknya aku gak bakal bisa bayar ini dalam waktu singkat ya. Oke, kita bakal lanjut. Mestinya itu gak bakal lama guys, dia nyerang. Jadi, gue bakal siapin lagi senjata ya. Lebih banyak lagi. Kemungkinan gue bakal rekrut sampai 50 nih. Jadi, untuk pedang yang mele-mele mungkin udah cukup ya. Kita bisa kombinasikan X sama sword. Itu udah 40 guys. Mungkin bow nih. Bow nanti sama prisai dan armor ya mungkin. Gitu aja deh, gitu aja guys. Kita harus siapkan lebih banyak bow. Kalau gitu ya. Nah, ini baraknya udah 1, 2, 3, 4. Kurang 1 ya. Kita bikin 1 lagi. Kita bikin 1 lagi. Oh, udah nih. Udah nih. Nah, itu dia. Barak kelima guys. Kita udah punya 50 ya maksimal. Tapi, kita masih kurang ya. Kurang 8 lagi guys. Nge-recruitnya dari mana nih? Gak ada bandit yang bisa diserang tuh. Tuh, gak ada tuh. Ini teman kita. Gak tau lah ya. Mereka bisa ngebantu gak nih ya. Ini aja 0. Tuh, 0 semua guys. Mereka gak bisa ngebantu ya. Ya, udahlah. Kita fokus ke diri sendiri guys. Gak usah berharap sama orang lain. Mungkin gini aku mau pindahin tempat potong kayu. Nah, disini nih. Tempat potong kayu kan disini ya. Mereka tuh jauh banget guys. Tuh, jalannya jauh banget. Motongnya di ujung-ujung ya. Kayaknya perlu gue pindahin gitu. Pindahin ke bawah kesini mungkin ya. Ini ada satu. Ini dua. Yang ketiga udah gue pindahin ke atas guys. Karena disini kemarin tuh masih banyak kayu ya. Boleh lah ya kita pindahin ya. Besok, besok kita pindahin. Sementara fokus ke produksi dulu teman-teman. Terutama bow, shield, dan armor ya. Disini juga nih. Kalian lihat nih ya. Aku gak punya duit lagi guys. Gimana coba. Sulit ya. Gara-gara gue fokus ke militer. Jadinya kayak gini. Sebenernya aku bisa jual armor ya. Boleh lah teman-teman. Gimana kalau kita tingkatin relasi ya. Gak bisa guys. Kita harus nunggu satu hari. Lama banget ya. Mending kita tingkatin relasi aja ya. Sama si bisok nih. Gak ada kerjaan guys. Soalnya guys. Kita tinggal menunggu. Unholy hotnya hilang sih. Gue bakal lihat ya. Ketika misalkan nih. Misalkan ya. Misalkan kita berhasil ngalahin ya. Apakah dia bakal spawn lagi? Nah itu bahaya guys. Kalau dia spawn lagi dari sini. Sia-sia ya. Atau kita yang nyerang. Wah gak tau deh. Mending defend aja lah. Oke. Bovenya udah nambah lagi ya. Udah jadi 16. Jadi. Aku perlu sekitar 20. Jadi 20 bow. Dan mungkin 30 nanti kan. Ya gitu aja guys. Sisanya shield dan armor. Aku harus memantau ini nih. Mereka banyak yang bermusuhan teman-teman. Dikit-dikit bermusuhannya. Tuh bermusuhan sama si rajanya sendiri ya. Kocak kan. Ajak hunting aja ya. Ajak hunting aja ya. Weh ini. Ini kok gak. Gak ada yang. Nyuruh dia latihan. Nah ini baru datang ya. Kita lihat. Mereka hunting. Mereka harusnya udah pake pedang guys. Coba ya. Coba ya. Gue liat dulu. Tuh pedang tuh. Nah guys. Bener. Kalian liat. Tadi ada simbol ini. Unholy heart kan. Tuh. Kayaknya dia bakal nyerang kita. Temen-temen. Disini ada event juga nih. Thread of plunder. Bodo amat guys. Gak peduli ya. Kita harus defend dulu nih. Nah ini dibunuh dulu bang. Tuh enak banget ya. Kalau pake pedang. Cepet ngebunuhnya. Daripada spear. Disini masih berlanjut ya. Produksi bownya. Udah jadi tiga. Ditambah bonus dua. Lima tuh lumayan tuh. Jadi kalau kita mau efisien ya. Temen-temen. Perhatikan bonus ini nih. Dari manajernya. Manajernya siapa. Terus yang kerja juga. Suku apa. Atau ras apa gitu. Ya beruntungnya disini. Aku punya orang yang pas ya. Jadi kalian bisa pilih yang. Kayak gini nih. Kayak workshop itu. Maka. Kemudian ini Kaiden ya. Kalau gak salah tuh. Weapon for Kaiden. Alchemy Lab juga maka ya. Tapi gak punya. Jadi kalau kita gak punya ini. Dia di assign ke orang biasa. Temen-temen. Orang lain ya. Intunya gitu. Guys. Udah ada trader. Kalian pengen liat gak nih. Berapa pajaknya ya. Gue bakal liatin. Pajaknya berapa. Ayo. Tuh. 2 ribu. Temen-temen. Gimana bayarnya. Jadi. Ya paling nanti gini ya. Nih. Sword nih. Aku kumpulin sebanyak-banyaknya. Sword. Atau nanti kita pasalin orang. Baru kita bisa bayar utang. Selagi kayak gini guys. Kita gak bisa beli apapun ya. Nih. Gak bisa beli buku. Beli prisoner. Intinya kita gak bisa ngapa-ngapain nih. Kalau gak dibayar. Tapi tenang guys. Untuk buku ya. Ada cara lain loh. Untuk mendapatin buku. Ternyata ya. Kita itu bisa maling. Nah disini ya. Kita lihat ya. Itu ada pilihan. Tuh. Maling duit. Maling buku. Tapi pake duit juga ya. Kocak kan. Jadi buku yang bisa diambil. Yang dimaling itu. Yang ini guys. Tuh. Banyak ya. Tapi random ya. 3-5 buku. Setiap kali itu. Ya tapi gak 100% berhasil. Random. Presentasinya guys. Aduh aku. Perlu ini lagi guys. 8 lagi. Ini gak berhasil lagi. Tuh. Lihat guys. Kan. Ininya ngarah kesini. Ketika gue pencet. Artinya bentar lagi ini nyerang kita. Gimana ya. Cara kita mendapatkan sekitar 8 orang lagi. Wah tuh gini. Nah. Muncul muncul. Ada bandit. Ada bandit. Oh gue punya ide gini. Kita raid. Village nya orang. Biasanya dapet ini loh. Dapet ini ya. Orang ya. Dapet prisoner. Oke lah guys. Kita coba ya. Siapa ya. Yang gak ada kerjaan. Ritter. Bawa 15 aja. Gak usah banyak banyak. Jadi kita itu kekurangan. Armor sama shield ya. Terutama yang heavy. Oke. Kita kemana dulu ya. Ke village dulu kali ya. Kesini dulu. Kesini. Terus kesini. Kesini kan sambil bolak-balik ya. Karena. Kalau ada prisoner yang kita tangkap disini. Itu kan geraknya lambat banget nanti. Jadi gitu temen-temen. Semoga dalam waktu. Satu hari ini. Dia gak nyerang ya. Kita akan ekspedisi dulu. Kita lihat ya. Dapet berapa nih. Lihat dulu. Tuh. Dapet satu. Lumayan guys. Nanti kita jadikan ini aja. Pasukan aja dia. Gak usah berdullakan pajak ya. Seribu-seribu deh per hari. Harusnya nanti seribu itu. Seribu per hari. New battle kedua. Dapat berapa bang? Dapat tiga. Lumayan kan? Kita jadikan pasukan dia. Sama bandit nih. Ini ada dua lagi nih. Ini dua lagi guys. Kita bisa nge-read village sendiri. Gak bisa ya. Jangan ya. Berapa? Ya. Dapat satu. Sebelum pulang. Read dulu yuk. Nanggung ya. Nanggung. Aku sambil suruh mereka produksi lagi. Nih. Toolsku cuma ada empat. Ya. Paling cuma bisa bikin empat heavy armor ya. Plus bonusnya. Oh. Gak juga guys. Diambil untuk seal juga ya. Ah. Ini diambil juga nih. Kalau mau bikin bau lagi. Yaudah lah. Seadanya teman-teman. Gak lama lagi ini ya. Gak lama lagi kita bakal diserang. Unholy heart. Tuh. Tuh. Dia pingsan guys. Soalnya kita ini ya. Masih makan di ruta baga. Guys. The unholy heart is on the march. Wih bentar lagi ya. Oke. Abis ekspedisi kita pulang. Kita defend ya. Kita defend. Kita bakal defend. Gak usah kemana-mana ya. Ayo cepat-cepat. Bang. Cepat bang. Cepat-cepat. Terus satu lagi kesini. Yuk pulang. 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 8 ya. Lumayan ya. Dapat 8 kita. Oh. Bisa gini. Nah. Recruit yang ini ya. Pezen-pezen ini ya. Atau jangan dulu. Jangan dulu. Karena mereka nanti untuk kerja kan. Ya guys. Jangan dulu. Ini bisa diserang gak? Gak bisa juga ya. Tuh. Saling serang mereka ini. Ini diserang sama yang ini. Yang bawah sini. Diserang sama yang kiri atas ini. Koca kan. Sangat menarik guys. Mekanik di game ini. Yuk. Masukin langsung. Kok cuma 4 ya. Padahal disini ada 9. Yaudah 4 dulu. Masukin aja lah guys. Mungkin aku harus tunggu sampai besok ya. Coba lagi. Tuh. Belum muncul ya. Forest Bandit. Guys. Ada calon lagi. Yang bisa kita. Recruit. Coba. Nah. Ini. Oh. Perlu 350. Kita gak punya duit. Yaudah. Kita serang ini aja ya. Pasokan aja ya. Pedang semua aja guys. Resaya gak usah ya. Gak sulit kok ini. Easy nih. Ini doang nih. Kalau ada duit nih. Enak nih guys. Gue rekrutnya. Tambah 7 tuh. 7 tambah prisoner. Wih. Ya tapi sayang sekali. Kita gak punya duit. Kayaknya ini besok. Ini nyerang. Coba aja guys. Gue yakin itu besok menyerangnya. 28 atau 29 mungkin ya. Ah. Dapat tempat. Hei hei. Lumayan guys. Dapat tempat. Dapat lootingan juga ya. 150. Langsung gue coba. Semuanya ya. Tuh. Udah 49 tuh. Kita itu sebenarnya juga bisa ini guys. Recruit yang fanatik-fanatik ini ya. Tapi aku itu kalau gak salah harus kena blessing. Coba. Harus kena blessing kayak gini. Nah. Blessing nih. Jadi ada tulisan tuh. Fanatiknya itu bisa kita rekrut. Temen-temen. Tapi menggunakan 300. Bacak banget. Jangan ya. Jangan guys. Mungkin udah cukup 50. Apakah dengan 50. Kita bisa menang guys. Kita coba ya. Kalau gagal. Mohon maaf temen-temen. Gameplaynya bakal berakhir disini. Sambil menunggu. Kita masih bisa. Ini ya. Meningkatkan produksi nih. Kita upgrade guys. Beri-berinya. Coba kita lihat guys. Bener. Di hari ke-28. 51. Unholyheartnya bakal nyerang. Dan kita. Gak ada satupun yang ngebantu ya. Nanti gue akan siap-siap. Mungkin sekitar sini ya. Oke. Ini dia temen-temen. Penuntuan nih. Kalau gue kalah disini. Gameplaynya berakhir ya. Kita gak bakal lanjut. Kalau gue menang. Ya kita seperti biasa ya. Lanjutin. Fasalin semua wilayah mungkin ya. Strateginya gitu guys. Jadi itu rencananya temen-temen. Kita akan lihat. Guys disini. Unholyheartnya menghilang. Gak kelihatan ya. Mungkin kita langsung prepare aja ya. Karena dia melewati border yang. Abu-abu ini nih. Jadi gak kelihatan. Coba gue speed up dulu. Ya udah sampai mana. Nah itu dia muncul lagi dia. Hihihihi. Guys. Dia udah di depan mata. Kita langsung siap-siap ya. Oke. Ini komposisinya temen-temen. 3-3. 2-2. Udah maksimal ya. Semuanya gue masukin jadi satu army. Jadi nanti 51 versus. 55 ya. Oke. Apakah kita bisa survive temen-temen? Mereka udah dimana? Sebentar lagi ya. Wah ini kalau gak survive. Udah guys. Berakhir disini gameplay kita. Gak bisa lanjut. Memang gak ngotak ya. Jumlahnya 50-an tuh. 51 sekarang. Apalagi skillnya 20 semua ya. Wah. Makin sulit guys. Tapi kayaknya gini strateginya guys. Kita jangan frontal ya. Gue bakal cicil menggunakan pasukan archer. Jadi gue bakal protect archer. Mungkin kita bakal stay. Agak jauh ya. Mungkin disini nih. Disini nih. Gimana guys? Kita coba ya. Semoga mereka oleng ya. Kita bisa cicil menggunakan archer. Gitu. Archernya gue taruh belakang nanti. Nah kayak gitu. Archer di belakang ya. Archer di belakang guys. Udah nyampe. Oh udah nyampe. Udah nyampe temen-temen. Tuh. Terpecah menjadi 3, 4, 5, 6. Nah. Lihat guys. Mereka ada yang kesini. Ada yang ke tengah. Bisa gak ya? Aku cicil mereka yang kesini. Oh. Atau dibunuh komendernya guys. Guys. Kita bunuh komendernya gimana? Maju maju maju. Kita bunuh komendernya. Siapa tau dapat boob ini. Boob positif kita. Mereka jadi ini. Jadi takut. Ya gak sih? Bang. Attack yang ini bang. Nah. Dicicil. Dicicil guys. Nah. Cicil. Cicil. Yeay. Kita cicil guys. Mereka terpecah belakang ya. Wah. Tapi. Aku harus mengorbankan. Desanya temen-temen. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Tuh. Kita cicil. Cicil. Guys. Bisa gak ini? Eh. Gak mati-mati ya. Keras banget mereka. Maju yuk. Lihatlah ini temen-temen. Hancur sudah desa kita. Aku masih mencicil. Komendernya. Ini tinggal lima nih. Bisa ini guys. Yuk terus. Dipanahin terus. Terus. Nah. Komendernya hilang guys. Gak. Gak. Mereka tetap ini ya. Mereka tetap. Masih. Lanjut. Mereka masih tetap lanjut. Yuk. Maju yuk. Ciciling mana ya. Yang bawah mungkin ya. Kita gak apa-apa. Tumbalin ya. Eh. Guys. Meninggal mereka. Tuh. Tiba-tiba hilang. Ini bug. Atau memang mekanik gamenya guys. Ketika jam 0.00. Jam 12 malam ya. Ada lonceng. Hilang. Semua tuh. Langsung dead. Tuh. Gak ada lagi kan. Wah ini guys. Eh. Kayaknya bisa kita manfaatkan nih. Kalau dia nyerang lagi ya. Kita bunuh komender. Tunggu sampai. Jam 12 malam. Wah sia-sia guys. Aku. Merekrut sebanyak ini ya. Ternyata. Fightingnya cuma. Ngebunuh si ini doang. Berapa? 12. Yaudah kita disband yuk. Masih banyak yang harus kita selamatkan teman-teman. Yuk yuk. Ayo. Buruan buruan. Nih. Tempelnya kebakar. Rumah pezennya. Untung librarinya gak kebakar ya. Ini apa nih? Armor Forge. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Barak-barak masih oke lah ya. Rumah-rumah masih kita bangun ulang aja nanti. Aman guys. Wah. Ternyata tidak sesulit itu ya. Unholy Horde. Tuh. Bener. Hilang mereka. Gue kira bakal sampai. To the last man ya. Sampai titik darah penghabisan guys. Sekitar perangnya. Ternyata gak jadi. Wah mereka tidur sini semua ya. Kasian. Yaudah yuk. Barak dulu ya. Barak dulu ya. Oh atau gini. Langsung buang aja pasukannya. Eh jangan dulu deh. Guys jangan dulu ya. Jangan dulu. Takutnya tiba-tiba muncul lagi itu. Kita bangunkan baraknya dulu deh. Satu. Dua. Mungkin aku bangun dua ya. Tiga deh. Tiga. Sama ini tiga. Ini gak usah. Ini juga gak usah. Kita tiga barak aja. Nanti mungkin gue turunin pasukannya ya. Nah sambil mereka memperbaikin. Sekarang kita akan. Fasal teman-teman. Berarti fokus kita berikutnya. Nah matiin game ya. Hmm oke oke. Siapa ya. Ini Elna. Kita suruh kerja semua ya lordnya. Dan ini Halian. Yuk lanjut lanjut. Gue sambil perbaikin dulu prison. Taruh lagi ya. Prisonnya. Terus. Oh ini dormitory teman-teman. Setau ke tempat peasant-peasant kita ya. Atau temple dulu. Bener. Temple dulu. Temple dulu. Build this first. Dah. Silahkan ya kerja lagi kalian. Aku siapin dulu. Aduh kocek banget guys. Kok gitu ya unholy heartnya ya. Kok jadi easy jadinya. Apakah gue lagi beruntung. Nah itu tuh. Ini kita tinggal menunggu ya. Yang ini kok belum. Belum ada si Elna. Oh masih progress. Tuh. Tinggal kita tunggu ya. Aku harus segala. Membayar hutang. Teman-teman. Setelah ini. Langsung aja kali ya. Guys. Gue bakal kurangin. Semoga. Si unholy nya gak nyerang. Sebentar gue cek lagi. Ini kan udah gak ada tuh. Nah di atas juga udah hancur guys. Mestinya gak lagi kan. Yaudah lah gak lagi tuh kayaknya. Nih nih. Gue akan hilangkan yang skillnya tinggi ini. Harusnya tuh. Banyak banget gajinya ya. Kita kurangin guys. Sampai mungkin 200 deh. Bodo amat. Sampai 200 ya. Oke. Segini. Segini. Jadi kita gak terlalu banyak bayar pajaknya nanti. Tuh. Warrior nya silahkan kalian pergi. Terima kasih sudah. Menjaga desa ini guys. Aduh. Kocak ya. Ternyata bisa survive dengan cara yang tidak terduga. Nah ini nih. Yuk. Sekarang kita balik lagi ke kondisi normal teman-teman. Kita tinggal membasmi bandit-bandit ya. Sambil bikin fasal. Semua aja lah ya. Beruntung banget nih. Armor kita udah banyak. Senjatanya juga nih. Ini banditnya berapa? Oh banditnya 12 guys. 12 coy. Gak apa-apa ya. Kita full armor lengkap. Full armor. Sebentar. Gue cek lagi. Mereka lagi ngebangun apa nih. Oh temple. Bentar-bentar. Bagus. Bagus. Tambangnya rusak. Ini tambangnya guys. Waduh. Habis langsung ya. Ketika ngebangun temple. Sayang sekali kayunya. Makin habis guys. Weh berhasil. Pasal pertama kita. Nanti kita kesini ya. Setelah bandit ya. Nah ini udah bisa nih. Sisiknya. Udah bisa jadi lord. Atau gini guys. Gue bakal kirim dia kesini. Biar dia jadi pasal. Eh boleh. Gak bisa ke atas sana ya. Terlalu jauh ya. Ini juga nih. Nanti bisa nih. Satu-satu. Ayo. Kamu kesini. 1, 2, 3. Jadi 4 nanti ya. Kita lihat yuk. Battle on the map. Harusnya santai aja ya guys. Bukan kayak unholy heart. Santai aja ini. Nah yang gak mempan. Kita punya armor. Oh mempan guys. Tuh tuh. Meninggal satu. Mungkin skillnya kecil ya. Aduh lari dia. Itu pasti dibawa sama dia tuh armornya. Gak apa-apa lah ya. Oke udah jadi. Eh hee udah jadi guys. Oh mereka lagi ngebakar-bakarin mayat ya. Lihat teman-teman. Jadi mayat-mayat unholy heart itu. Senjatanya diambil sama kita. Wee senjata gratis. Bisa nih berhutang jual axe ya. Jual kapak. Oh udah pulang. Oke oke. Lanjut ya. Nah yang ini gak usah ya. Gak usah diajak ya. Yang moodnya kecil. Kita gak usah ajak dulu. Sebelas cukup. Sampai empat satu. X-nya ya. Mantap gak tuh guys. Yuk. Berapa nih? Lima ya. Cuma lima doang kok. Oke. Tinggal kita tinggal. Tempel udah jadi. Barak ke. Eh gak usah ini sebenarnya ya. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Kita udah punya ini. Paling ini aja nih. Kalau mau rapi dipindahin ya. Nah ini boleh nih. Prison ward. Kemudian. Training ground. Aduh. Banyak banget yang perlu dibangun guys. Dibangun ulang. Mana kayu kita. Udah abis. Artinya sementara. Jangan dulu memproduksi sesuatu. Oke oke. Gak usah dulu ya. Sukses. Guys. Tiga pasal. Kan cepet ya. Bikin pasal kayak gini. Tapi dia populasinya cuma 20. Gak jauh-jauh ya. Gak jauh-jauh sih. Kita auto-kan aja lah temen-temen. Let's go. Nah sekarang masalah utamanya. Temen-temen. Itu adalah kayu. Nih. Kayunya 50% udah ditebang ya. Kita semakin kehabisan kayu. Aku harus cari orang yang jual kayu. Nah ini jual kayu nih. Aku harus berteman sama dia. Kalau gitu. Oke. Boleh-boleh. Kita kirim. Langsung aja lah ya. Hunting nih sama si rajanya kita. Apalagi ya. Ah ini jual moonshine nih. Jual moonshine. Boleh guys. Siapa yang tinggi skill trait-nya. Aduh si rajanya juga ya. Satu-satu deh. Kesitu dulu. Baru kesini ya. Ini pasalnya kita guys. Jadi masih cukup banyak nih. Relasinya 55. Aku gak bisa ngebangun lagi tuh. Lihat tuh. Ini tertunda temen-temen. Gak ada kayu. Karena dibakar ya sama unholy tuh. Udah ilang 3 guys. Aduh. Kita diancam. Sama. Miss heaven ya. Pasukannya berapa? 19 ya. Menantang ya guys. Boleh silahkan datang kesini. Kita dibantu tuh. Tuh. Dibantu 5 dari ini. Temen kita. Aman guys. Bisa ini. Dia gak tau. Kita aja baru menghadapi unholy horde ya. Yang kayak gini-gini mah simpel. Udah kah? Oh belum. Aku tadi mau ngapain ya. Oh ini kayu-kayu. Kalian liat ya. Nih kayunya udah gue taruh jauh banget disini. Karena disini masih banyak yang bisa ditebang ya. Peasant ku liat nih. Minus 7. Kayaknya mereka harus cepat dibikinin rumah deh guys. Aduh. Gimana ya? Kita. Harus alokasikan kemana nih? Kesini dulu. Training ground. Dipost dulu. Bikin ini dulu ya. Nanti aku ini nih. Kita mulai trading. Wah belum bisa ya. Wah masih minus. Emang sulit ya. Diplomasi itu emang sulit. Boleh kesitu dulu. Untuk trading moonshine. Ini aku bakal kirim lagi. Envoy. Plus yang paling tinggi siapa? Elen aja ya. Yaudah guys. Sementara gitu. Nah. Ini menarik nih. Kita mau dikasih duit. Untuk melepaskan sininya. Boleh. Boleh banget. Yang gak ada kerjaan trader. Lumayan kan? Dapet 500. Bikin trade route. Minus 150. Jadi masih untung. Mantap. Mantap sekali. Oke. Muncul. Lagi. Tunggu ya. Tunggu ya. Setelah kita mengambil duit dulu. Kita akan basmi guys. Ini juga nih. Ada misi nih. Ngebunuh si. Si siapa? Si ini ya. Dari wonderlord ya. Males guys. Itu pasalnya kita. Nah itu tuh. Udah. Eh mana duitnya. Nah itu dia duitnya. Kok 250 guys. Bukannya tadi 500. Nah gak tau lah. Mungkin kita jual ini ya. Tuh. Hihi. Kita akan mulai menjual lagi moonshine. Berarti aku harus naikin produksi. Ah udah oke sih. Udah di 100. Aman lah ya. Aman. Tinggal ini guys. Kita tingkatin ke 25. Aduh. Orangnya kemana lagi ini. Masih cooldown ya. 16 jam. Cukup lama. Yaudah guys. Kita ini aja yuk. Expedisi aja yuk. Seperti biasa. Kita akan basmi semua bandit. Nanti pulangnya bakal dilanyak. Dapat prisoner kan. Lumayan guys. Kayaknya gue yakin sih menang ini. Gak usah dilihat guys. Menang itu. Tuh menang kan. Minimal hari ini ada satu dormitory yang jadi ya. Ayo. Rezernya udah temen-temen. Yang ini ya. Lanjut kesini ya. Nah. Lumayan guys. Ada satu rumah. Minimal perlu dua sih. Karena kita punya 25 ya. Kayaknya bakal cukup lama temen-temen. Gue untuk ngebangun ulang ya. Terutama rumah ya. Rumah. Baraks. Dan tentunya. Gue masih ada PR. Untuk ngebayar pajak. Mungkin nanti gue selesaiin off-record ya temen-temen. Berarti next episode. Kita gak perlu ngurusin lagi. Unholy heart. Tinggal. Namatin game ya. Kita sekarang bisa main agak santai temen-temen di hardcore ini ya. Sudah gak ada lagi ancaman yang bikin ketar-ketir. Oke. Gitu dulu. Kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa. Aussitutnya. Forgive. Kiiti. Sampai. ». Terima kasih.